Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Proyesta Bandung berhasil menangkap empat pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dari keempat pelaku tersebut salah satunya meruakan suami dari korban yang juga sekaligus otak dari peristiwa tersebut. Dari pengakuan AS dirinya melakukan hal sadis itu karena cemburu terhadap sang istri yang berselingkuh. Petugas Kepolisian Reserse Kota Bandung menggelar press release ungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung di lobi utama Mapo, Resta, Bandung beberapa waktu lalu. Pihak Kepolisian melansir bisa mengamankan empat tersangka pelaku pembunuhan dan alat bukti golok satu buah, serta dua cangkul yang digunakan untuk menggali dan mengubur korban. Dari keempat pelaku tersebut salah satunya merupakan suami dari sang korban yakni berinisial AS yang sadis menggorok istrinya menggunakan sebilah golok. AS mengajak ketiga temannya dalam peristiwa tersebut untuk membantu melancarkan perbuatannya. Namun niatnya tak terkabul. Dirinya kembali merencanakannya dan terjadi pada bulan Januari lalu. Dirinya melakukan hal tersebut dipicu karena kesal dan sakit hati. Istri ataupun korban dirumorkan di lingkungannya melakukan perselingkuhan. Dan setelah tersangka bisa kita amankan, ternyata yang menyebabkan motif daripada perbuatan pembunuhan ini adalah bahwa tersangka mendengar rumor dari lingkungannya bahwa istri korban, istri tersangka yaitu korban, itu selingkuh. Ya, walaupun belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban selingkuh, namun tersangka melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh tiga temannya untuk melakukan pembunuhan, kemudian meminta setorang temannya lagi untuk membuat gali kuburan, dan kemudian dikubur, kemudian tersangka melarikan diri ke kemudian kogor hingga saat kami tangkap. Atas perbuatannya, keempat pelaku tersebut harus mendekam di Jerujibesi, Mapo, Resta, Bandung dengan hukuman penjara seumur hidup.